Anak kecil ini adalah pasien di sebuah rumah sakit, tapi anehnya dia punya kemampuan kalau dia mengujuk orang. Besoknya orang itu bakal meninggal, ternyata anak itu punya rahasia yang serem banget. Anak kecil ini merupakan seorang pasien di rumah sakit yang udah lama banget tinggal disini. Dari orang yang banyak banget hidup disitu sampai banyak banget yang meninggal, anak ini tuh belum keluar-keluar. Dan yang paling parahnya lagi, anak ini tuh setiap dikasih obat, itu dia menolak untuk dikasih obat dan makanya dia gak sembuh-sembuh. Tapi dia itu suka banget nunjukin orang dan dia bilang gini, besok dia bakalan meninggal. Dan bener aja kakek ini besok malam meninggal. Besokannya terjadi kejadian yang serupa di mana dia nunjuk seorang kakek-kakek yang waktu itu posisinya masih sehat-sehat aja. Dan dia bilang dia besok bakalan meninggal. Dan bener aja malamnya dia kritis dan akhirnya dia meninggal. Suster yang ngejagain dia panik banget dong apa anak ini punya kemampuan, kok dia bisa tebakannya bener semua. Besokannya anak ini nunjuk lagi salah seorang kakek-kakek yang dia bilang, malam ini dia bakalan meninggal. Suster ini makin panik dong gak mungkin kali ini dia bener juga, sampai akhirnya suster ini jaga malam. Jadwal dia adalah ngecekin keadaan pasien dan pas dia lihat di salah satu kamar, kok ada gerasa gerusuk nih? Ternyata itu adalah kamar kakek tadi yang ditunjuk dan diatasnya udah ada anak kecil ini yang lagi nyiksa si kakek. Ternyata selama ini tuh anak ini bukan meramal orang itu bakal meninggal, tapi dia sendiri yang membuat orang itu meninggal. Ini manusia apa setan? Dua cowok lagi jalan di tengah hutan sampai ada yang bisik-bisik, jangan nengok ke belakang. Dia gak nengok, temennya yang nengok setelah ini temennya nyesel banget udah nengok ke belakang. Dua cowok ini baru pulang dari suatu tempat, tiba-tiba dari arah belakang mereka itu kedengeran ada suara bapak-bapak yang bilang, jangan berani-beraninya kalian nengok ke belakang. Dia udah gemeteran banget nih nahan-nahan badan untuk gak balik ke belakang. Dia udah tahan-tahan gak nengok ke belakang, malah temennya yang dengan asiknya langsung nengokin ke belakang udah langsung cari tau, ada apa sih di belakang gue sambil senyum-senyum. Bener-bener pas lagi nyari tau langsung pisau, langsung terbang, langsung nancep ke kakinya. Disini dia kesakitan banget dan temennya itu gak mau ninggalin, langsung akhirnya dia seret temennya untuk ikutan lari sama dia. Pas lagi lari kayak gini dari arah belakang mereka, tiba-tiba ada bapak-bapak dengan pakaian yang kusam ngejar mereka dengan penuh darah. Karena jalannya udah pincang-pincang, akhirnya temennya ketangkep dari belakang dan kakinya langsung kayak mau dikulitin gitu, mau dimakan dagingnya. Orang tadi langsung ditendang dan mereka akhirnya lari dan telpon polisi. Ternyata itu adalah orang gila yang suka bersembunyi di balik semak-semak dan suka mengincar orang yang lewat situ untuk dimakan. Di dalam hidung cowok ini tumbuh gigi guys, kok bisa sih? Jadi cowok asal Filipina ini udah ngerasa gak pede banget gara-gara hidungnya itu tumbuh gigi dan bahkan pas dia pegang-pegang kayak gitu sakit karena kan gigi lumayan tajem tuh. Gara-gara ini dia jadi gak percaya diri dan bahkan diajakin temen-temennya ya pikir aja gigi tumbuh di hidung. Setelah akhirnya dibawa ke dokter, ini adalah kasus dimana yang namanya itu ectopic tooth eruption. Ini adalah keadaan dimana gigi itu tidak tumbuh normal dimana dia seharusnya tumbuh. Dalam hal ini adalah gigi tengahnya dia yang akhirnya tumbuh di sekitaran hidung. Kata dokter, salah satu penyebab kemungkinannya adalah ketika pencabutan gigi susu tuh yang gigi awal-awal itu tidak pada waktunya. Dan tentunya masih banyak penyebab faktor lain yang menyebabkan giginya itu bisa tumbuh di hidungnya dan setelah dicabut dia jadi lebih percaya diri. Buat kalian yang suka pake kalung rosario terutama untuk kalian yang agamanya katolik hati-hati udah ada rosario yang disusupin sama lambang-lambang iblis. Jadi rosario yang udah disusupin sama lambang-lambang satanik ini sebenernya udah rame dari beberapa tahun lalu dan awalnya tuh rame di Filipina. Perbedaan pertama di atasnya ini gak ada tulisan inri yang biasanya itu ada di kayu salit. Yang kedua itu ada semacam ular yang kalian susah banget sebenernya untuk kelihatnya. Yang ketiga kalau bener-bener dilihat itu ada duri di belakang kepala Yesus. Dan yang keempat di empat sudut salib itu ada semacam lambang matahari dengan sinarnya. Seorang pastor asal Filipina yang juga merupakan ketua eksorsis atau pengusiran setan di sebuah gereja katolik di Filipina. Itu bilang omat katolik disana itu harus hati-hati dikarenakan mungkin aja rosario itu telah dikutuk. Karena memang ada beberapa kelopok satanis yang akhirnya membeli rosario itu dan akhirnya didoakan dipersembahkan kepada iblis dan akhirnya dijual di pasaran atau bahkan diberikan secara cuma-cuma. Dan jujur gue pernah punya. Niat hati rambut itu pengen lurus dan cantik eh malah botak kayak gini guys bahaya banget. Ina Abelo merupakan seorang wanita asal Filipina yang waktu itu sedang mengikuti ajang kecantikan. Biar di perlombaan nanti itu rambut yang mudah diatur dia pake lah tuh proses rebonding eh ternyata malah botak kayak gini kesian banget. Penyebabnya yaitu obat yang digunakan untuk meluruskan rambut dia itu terlalu keras sehingga kulit kepalanya itu gak bisa lagi menahan rambut-rambut yang ada di sekitarannya. Yang maksudnya rambut itu rontoh. Tapi untungnya selama perlombaan dia boleh menggunakan wik dan bahkan dia menang. Dan sekarang rambut itu udah perlahan tumbuh-tumbuh lagi sedikit-sedikit. Dan mulai dari situ dia lebih memilih-milih lagi nih obat mana yang cocok dengan kondisi rambut dia. Niat hati pengen jadi cantik tapi mukanya malah kayak gitu lonjong-lonjong. Jadi ini adalah kisah dari tiga transgender asal Filipina yang waktu itu salah satunya ditawarin untuk masukin filler ke muka mereka seharga 142 ribu aja. Tapi filler yang digunakan itu bukan sesuai dengan standar kesehatan dan kecantikan malah petroleum jelly. Awalnya cantik nih kayak gini. Tapi lama-lama kok makin gede? Nah filler itu sendiri adalah pengisian jaringan lunak ke dalam kulit yang berfungsi untuk menghilangkan kerut-kerutan nih di wajah terus kasih volume terus membentuk bentuk-bentuk tertentu dia di muka. Yang sebenarnya bisa aja membuat postur muka itu terlihat lebih cantik tapi kalau yang dimasukin sesuai dengan standar kesehatan dokter. Beda kalau yang dimasukin itu petroleum jelly. Penggunaan petroleum jelly hanya digunakan di luar tubuh manusia. Ketika dimasukkan ke dalam tubuh manusia otomatis sistem tubuh itu menolak dikarenakan dianggap zat asing. Tapi untungnya mereka bertiga udah dibantu sama transgender dari Filipina untuk memperbaiki muka mereka lagi supaya jadi cantik. Orang ini bingung pas masih kecil dia tumbuh kayak wanita sedangkan pas udah gede kenapa jadi kayak laki-laki? Dia gak pernah operasi, dia gak pernah minum pil hormon dan pas masa perkembangannya dia udah ngerti hal yang aneh nih. Dia tumbuh kumis, dia gak punya payudara. Sampai bahkan pas dites USG di perutnya gak ada juga ternyata sel telur. Ternyata maher ini mengidap pseudo hermaprodit yang cuma 1% aja di dunia ini mengidap itu. Dimana kalau dicek secara genetika dia itu bener-bener laki-laki. Tapi secara kelamin luar dia itu punyanya wanita. Tapi sekali lagi wanita cuma punya luarnya doang, gak punya sel telur di bagian dalamnya. Kromosom dia juga pas dicek XY kayak laki-laki beneran. Kasusnya dia ini bener-bener langka banget dan mau gak mau sekarang dia itu harus menjalani hidupnya yang kayak gini, menerima keadaannya. Dalam kurun waktu 3 tahun aja ibu ini kehilangan 3 anaknya dengan penyakit yang sama. Asli guys ini sedih banget. Di tahun 2014 anak pertamanya yaitu bernama Roe dan itu harus kehilangan nyawanya bahkan 9 jam setelah pernikahannya di rumah sakit. Beberapa bulan kemudian anak kedua dari si ibu ini yaitu bernama Haset itu didiagnosa dengan penyakit yang sama. Dan di tahun depannya anaknya meninggal. Dan semenjak kehilangan 2 anaknya itu ibunya ini gak pernah menganggap anaknya itu udah meninggal. Dia cuman nganggap anaknya itu udah pergi cuman nanti bakalan kembali. Dan ini adalah anak paling mudanya dimana waktu itu didiagnosa lagi dia ternyata kanker liver stadium 1. Karena masih stadium awal dia akhirnya mencoba untuk si hidup sehat, dia olahraga bahkan mengikuti pengobatan di China. Tapi disini dokter bilang livernya itu tinggal berfungsi 13% lagi dan dia tetap berusaha untuk sembuh. Ibunya juga gak pernah capek untuk ngurus dia setiap harinya dan waktu itu di bulan November Hisham tiba-tiba jatuh sakit dan dibawa ke rumah sakit. Gak lama dari situ beberapa jam kemudian Hisham ikutan meninggal. Tiga anak dari ibu ini memiliki penyakit yang sama yaitu kanker hati dimana awalnya sebenernya Hisham itu udah diketahui dari awal. Sedangkan 2 kakaknya lagi itu udah terlanjur tinggi stadiumnya. Tapi ketiga anaknya ini bahkan bilang ke mamanya sebelum mereka meninggal. Kalau misalkan mereka itu bersyukur dikarenakan mereka masih memiliki kesempatan sebelum meninggal untuk bisa memperbaiki diri. Dikarenakan banyak orang yang meninggal tiba-tiba tapi mereka itu masih dikesek sempatan. Hati-hati kalau deket rumah kalian itu banyak pohon pisang karena itu tempat favoritnya pocong. Jadi ini adalah cerita seorang anak yang lagi jalan-jalan ke rumah pamannya di daerah desa dimana di belakang rumahnya itu banyak banget pohon pisang. Waktu itu dia iseng nih ngeliat-liat kamarnya dan akhirnya dia menemukan jendela pas dia buka langsung ke arah perkebunan pisang. Tapi di salah satu pohon pisang dia ngeliat ada mata merah yang lagi ngeliatin dia dari jauh dan ternyata itu adalah sosok pocong. Sebenarnya kenapa ya pohon pisang itu jadi tempat favorit pocong dan terkenal banget kalau ada pohon pisang ada pocong. Nah pohon pisang ini terkenal banget suka menjadi alas untuk memandikan jenazah dimana orang yang baru meninggal itu dimandiin dan nantinya akan dilapisi dengan kain kafan. Nah hal lainnya adalah ketika suatu tempat ditanami atau banyak pohon pisang biasanya itu suasananya menjadi lembab dan anyep. Di sini jadi bahkan muncul tuh ulet-ulet cacing-cacing. Nah itu tuh menjadi semacam pemanggilnya si pocong-pocong ini. Jadi si pocong itu nyaman. Kalian yang rumahnya di Sumatera Selatan pernah dengar gak nih hantu banyu yang biasanya muncul dari air untuk menarik orang ke bawah? Jadi hantu banyu ini terkenal di Palembang dimana disitu ada sungai Musi yang rumah warganya itu kebanyakan dari kayu dan langsung mengarah kepada sungai. Hantu banyu ini terkenal suka memelesetkan orang yang tinggal di deketan sekitar sungai dimana tangga-tangganya itu dikasih pelicin supaya orang tuh kepleset terus jatuh ke air dan disitu langsung ditarik ke bawah. Hantu banyu ini juga suka muncul ketika kalian suka mancing dimana nanti mereka tuh munculin banyak banget ikan. Di saat kalian lagi nangkeping ikan tiba-tiba kalian ditarik ke bawah. Untuk sosok hantu banyu sendiri itu dikabarkan berbentuk seperti manusia punya tangan, punya kaki, rambutnya panjang, berlendir dan mukanya itu campuran antara manusia dan si amang jadi kayak mirip monyet gitu. Lendir-lendir yang ada di sekitaran badannya itulah yang akhirnya dipakai untuk memelesetkan orang yang punya rumah panggung di sekitaran sungai Musi dimana nanti mereka kalo kepleset langsung ditarik ke bawah.